Hari pertama kerja Semoga aku masih ingat caranya bawa motor ya Di depan lampu hijau biasanya aku dari sini udah bisa ngambil lampu hijau tapi karena aku sakit aku putusin untuk ya pelan-pelan aja dulu Belakangku polisi lagi Sebenernya aku masih oleng banget nih bawa motor loh jadi aku pelan-pelan aja sekarang karena tuntutan pekerjaan juga guys Semoga aja nanti dapet uang kalau gak dapet uang sih rugi bandar aku mendingan gak usah keluar kan Lebih baik aku istirahat di rumah tapi kalau kebanyakan istirahat juga gak bisa buat konten dan ini mobil yang Mobil yang wow Hijau Kasih duluan kasih duluan Sumpah aku motornya agak aneh banget loh padahal motornya aku sendiri loh Soalnya di jalan raya guys jadi sekarang aku agak kurang begitu Lihai bawa motor kayak gimana ya Kalau bisa dibilang orang mabuk bawa motor kayak aku enggak tahu cara aku enggak tahu soalnya aku enggak pernah mabuk Jadi barangnya aneh banget loh rasanya aku bawa motor sekarang ini Ini hari ketiga pasca sembuh Dan Aneh banget Bawa motor Belum lagi habis ini aku harus KTM loh Buset lah Ya pelan-pelan aja pelan-pelan pelan-pelan Semoga selamat sampai rumah Di rumah udah pake AC ya Jadi aku gak bisa mandi sampai rumah nih Banyak yang bilang aku harus collab Banyak yang bilang bikin konten gaming Tapi bisik guys bisik nih Bisikku belum 100% ternyata Emang aku udah bisa bilang 100% beat itu Ibaratnya penyakit kemarin Tapi mumpahnya kalau untuk dibawa ke jalan seperti sekarang ini Rasanya beda banget loh Aku bawa 40 aja udah serasa bawa 120 loh Kita rating kanan disini aja dulu lah Kita skip aja videonya dulu karena ini menyangkut privasi Ini karena langganannya aku sendiri guys Uh cornering Bisa gak aku cornering dalam kondisi seperti ini ya Oh akhirnya sampai Much 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 later Aku lagi gak bawa sticker loh Baru sembuh aku ini beneran Kosok Coba cari di jok ya Coba cari di jok beneran ada gak ya Kosong aku orang tadi keluar Kosong ya beneran Aku baru sembuh ini Biasanya aku naruh disini Ini ada 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 Mantap yes Kalau ada aku bilang ada Kalau enggak aku enggak Ternyata dia rezeki ada di idas bor motorku loh Oke cuy sekarang kita menuju ATM dulu Aku muster tunai dulu Soalnya istor tunai Istor apa gimana ya Munabung gitu lah modelnya Kemarin pengeluaran banyak Jadi Uang tuh keluar Enggak beraturan Jadi aku mau masukin sekarang Sekalian aku mau ya belanja sedikit lah ke Indomaret Entah aku belanja disana atau enggak Atau gimana ya Pokoknya disini aku sekalian curhat Mengenai sakitnya aku kemarin itu Aku karena bandel loh Makanya aku sakitnya parah loh kemarin itu Aku gak tau bisa ngoceh apa gak disini Soalnya aku bawa motor aja masih aneh loh Sekarang rasanya ini Sekarang rasanya ini gitu loh Rasanya kayak Kayak gak bawa motor loh Oleng Ban itu depan belakang Serasa kempes loh Tapi syukur tadi aku dapet jatah freman Alias dapet Dapet uang juga tadi pada saat aku pengiriman barang Jadi aku ada uang untuk belanja sekarang Tapi yang terpenting sekarang adalah konsentrasi di jalan Dan tetap bisa ngoceh gitu loh Soalnya sakitnya aku kemarin itu tuh di belakang aku ada mobil kiri loh Pengen nyalip dia Sakitnya aku kemarin bisa dibilang sakit bandel guys Karena pada saat aku sakit aku itu berkeliaran sampai dua kali loh keluar Itu aja bukan sakit covid ya Jadi yang aku keliarin itu ibaratnya bisa tenang sampai sekarang Itu beli PC dan pasang AC Pasang AC gak berkeliaran sih Tapi capeknya itu loh Harus ngawasin gitu Bukan cuma pasang AC aja Tapi pasang colokan listrik gitu kan Kita kan harus ngasih tau sportnya dimana 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 gitu loh Tapi yang jelas sekarang kita mau ke Indomaret dulu Kita mau store Dunai lah Nanti kita ngoceh lagi ya Kita skip dulu videonya disini sebentar guys Nanti aku mau curahan panjang soalnya loh Semoga aja ada yang nonton videonya Oke cu kita sambung aja lagi ya Biar dapet aja aku ngoceh disini Jadi pada saat tanggal 20 itu Aku kan ke Bedugul bersama kawan-kawan Aku gak mau sebut siapa aja Soalnya aku kalau sebut otomatis aku mikir lagi disini Dan aku merusak konsentrasi Tapi kalian bisa tonton aja di video Pada saat itu aku pulang awal Dan sampai rumah tuh panas parah Guys panas parah Sampai ruangan Ibuku juga bilang katanya ruangannya aku panas banget gitu loh Itu tanggal 21 nya aku istirahat Tanggal 22 nya aku ke Denpasar Rakit PC Itu tanggal 23 nya aku keluar lagi Kendo Maret Ngambil uang Itu tanggal 24 nya teknisi asif Ke rumah Aku sibuk lagi pasang asif Itu tanggal 25 nya baru parah lagi aku sakit Parah hingga akhirnya tanggal berapa ya Hingga sekarang lah pokoknya bisa dibilang Aku dua kali masuk RS RS yang ada di tabanan Maksudnya bukan rumah sakit tabanan ya Aku gak mau sebut rumah sakitnya Dua kali aku diinpus Padahal aku sebenarnya sangat benci loh sama jarum suntik loh Aku pernah kalau gak salah bilang ya Pada saat ada bilang covid itu aku Paling gak berani sama jarum suntik ya Tapi entah berapa kali Tanganku tangan kananku ini dicoblos loh Demi sembuh apapun aku lakukan Ayolah lampu hijau Cukup kayaknya aku untuk lewat nih Diinpus loh Aku maunya diopname kemarin Tapi karena harus disolasi dulu sama pasien covid Jadi wih Buset lah Gak maulah akulah Cancel aja gitu Pada akhirnya aku menghubungi Salah satu dokter Dimana dokter tersebut Ruta Rutin dan aktif untuk menonton video Mungkin dia juga menonton video ini ya Dokter Agus namanya Yang pernah Yang satu keluarga itu loh Aku gak nyangka waktu itu Mereka tuh keluarga dokter Jadi Surprise Surprise banget Kesanglah cuman di Ronsen Aku Aku kesanglah sempet juga loh Kesanglah cuman di Ronsen Dan ngobrol-ngobrol singkat Dikasih vitamin Suplemen Atau apalah Pokoknya disana Karena bapakku yang ngurus Aku cuman terbareng lemah di kasur Tapi Motivasi yang aku dapat Mengubah pola pikir Bapak sama ibu juga Bawa orang sakit Tuh gak selamanya Makan bubur Aku pada akhirnya Sampai rumah Dikasih sayur hijau Akhirnya bisa masuk juga Oh itu pengalaman yang Super-super Luar biasa banget sih Luar biasa juga Keluar ruangnya Bukan-bukan Maksudnya disanglah aja Tapi di Total semualah Pengeluaran itu Termasuk drop kerja Drop youtube Youtube juga anjlok loh jadinya Jadi lebih baik kalian Jangan sakit ya Daripada kalian Kayak aku Bener sumpah Tersiksa banget loh Tersiksa mulai dari Segi fisik Dari segi Keuangan Dari segi pekerjaan Juga Pikiran Nah ini dia Indomaret aman Tanpa poin kopi Sebenernya aku gak bisa Ngopi Tapi kasir terus bilang Aku nih Oh pura-pura 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 Kenal aja Enggak Bacot iya Kayak ini deh Ultramilk Ultramilk Semoga ini Murni dari Sapinya Aku dari kemarin Nyari susu Murni loh guys Tapi sebelumnya aku mau ngecek MBCA dulu Oke kita melanjutkan ke Putik K24 Karena aku mau cari Suplement tuh mata dulu guys Karena sebenernya Matanya aku tuh Rawan banget Kalau bisa dibilangnya Kan kerja editing tuh Kan harus di depan layar Apalagi layar HP Jadi sekarang kita mau ke Apotika 24 dulu Semoga aja ada Vitaminenya disana ya Aku udah siapin Screenshotnya soalnya Air Sabun Sabun Mumpung gratis kan Berapa satu strip Gini aja dulu Iya 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 Kasih Oke cuy Kita udah dapet tadi Obatnya Bio vision Ikut-ikutan nama Pakai vision-visionnya Sekarang Tadi juga Kasir ya Aku bilangnya Kasir aja ya Minta nomor WA-nya Aku Aku kurang jelas Tadi bilangnya Untuk konsultasi obat Itu bilangnya Kurang tau juga sih Apa seharusnya Aku yang minta nomor WA Dari Apa namanya Apotik tadi harusnya Supaya siapa tahu Nanti aku yang konsultasi Pengen nyari obat Kesana kan Tapi yang jelas Kita disini udah Mission sukses Semuanya Kita udah mission sukses Hari ini Aku mau pulang Dan lanjut istirahat Mungkin vlog ini Vlog yang gak berguna Banget guys Aku cuman disini Mau ngasih tahu Bahwa Jaga kesehatan Kalian Jangan sampai kalian sakit Karena sakit Di musim covid Ini susah banget Tau gak Kalian harus Di tes sana sini Tau gak Tes darah lah Tes ginilah Tes itulah Mau gak mau Kalian harus ngikutin Karena itu Emang protokolnya Sekarang Itu emang protokol Orang sakit Sekarang guys Gak semudah dulu Opnama Tinggal nyari kamar Kalau sekarang Opnama harus Isolasi dulu Akhirnya sampai rumah Dengan selamat Bentunya Dia harus Dikeluarin dulu Gak boleh Dipanesin Ini cuy Di kamar mumilku Dimana aku udah punya PC Tapi aku masih Pakai laptop Kentang Ini karena Datanya masih banyak Disini Ketimbang disana Aku mau Sekedar apa namanya Ini susu murni Atau gimana ya Pokoknya aku pengen Nyari susu murni loh Mungkin bagi kalian Ada yang tau Bisa komen Di kolam komentar Nanti aku baca Tapi mohon maaf Mungkin aku gak bisa Respon semua Karena aku Masih belum pit total guys Jadi Aku mungkin tutup Vlognya disini dulu ya Aku belum sempet Unboxing Ini sebenarnya udah aku buka Tapi aku Taruh lagi disini Karena tempatnya Belum ada Karena CPU ini Nanti akan Pindah di atas Monitor Geser ke sebelah Nanti disini Monitor lagi Jadi mungkin sekian Vlog kita hari ini Guys Mungkin Vlog-vlog yang gak berpaedah Bener-bener gak berpaedah Sekali Tapi paling gak Aku bisa menceritakan Sedikit pengalaman Yang intinya adalah Usahakan kalian Jangan sakit Sakit sekarang itu Prosedurnya ribet banget Pokoknya Jangan sakit Aku kapok loh bener Jadi nanti Nanti kan Vlog aku lainnya Nanti aku akan Nge-vlog di luar Nanti aku udah uji coba Untuk Nge-vlog di Motor Dan ini bukan Endorsenya Aku cuma pengen Coba aja Susunya sih sebenarnya Masih lama Exploitnya Jadi terima kasih Sudah menonton Salam safety And cut Jangan-jangan Pokoknya Untuk update Update-nya aku Pokoknya aku akan Update di Instagram Pokoknya Jadi pastikan kalian Follow Instagram-nya aku ya Disini Oke Cut lagi Salam safety And cut lagi Dua kali Kombo Gratisan Aduh panas loh Pengen ngidupin AC Tapi Bukan masalah listrik sih Sebenarnya sekarang Kesehatan dulu Utamakan Dua kali Dua kali Besok Kesehatan dulu Terima kasih.